Aspal jalan di persimpangan Paster Cipaganti, Kota Bandung yang viral di media sosial karena mengeluarkan asap dibongkar oleh petugas UPT Cipenying dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Pembongkaran tersebut dilakukan guna mencari penyebab munculnya sumber asap. Pasca mengeluarkan kepulan asap, aspal di persimpangan jalan Cipaganti-Paster dibongkar petugas unit pelaksana teknis dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Pembongkaran aspal tersebut menggunakan mesin jackhammer guna menghancurkan aspal. Dalam proses pembongkaran kepulan asap pun beberapa kali kembali muncul meski dengan intensitas kecil dan singkat. Meski mengeluarkan asap, proses pembongkaran terus dilakukan. Menurut pelaksana pemeliharaan jalan dan saluran UPT Cipenying DPU Kota Bandung, Asep Suriana, awalnya kepulan asap tersebut berasal dari kabel yang terbakar, namun setelah dilakukan pembongkaran dan dikonfirmasi dari beberapa pihak terkait, sumber yang menimbulkan asap tersebut berasal dari lapisan cet oven. Pertama-tama diperkirakan sama kita itu dari kabel, ada jalur kabel di bawah, aja yang bocor, ternyata udah dikonfirmasi, saya ternyata lapisan cet, apa namanya itu tuh? Cet oven ini, kalau kayak aspal ini, aspal kan kalau kepanasan naik ke atas, menguap, sedangkan ini, karet ini, dengan karet ini, kalau ada tekanan, aspal dari bawah ada tekanan, kena ke atas, jadi menimbulkan asap. Kalau nggak ditekan mah nggak, tadi juga ada coba, saya coba gali, yang pertama yang ngebul besar, saya coba gali sampai sana, ternyata ke bawahnya nggak ada lagi asap. Ternyata pindah saya ke yang daerah-daerah yang hitam ini, di cet ini, dipindah-pindahin, ternyata keluar. Jadi disebabkannya sama ini, sama cet open ini. Akibat pembongkaran, sebagian jalan persimpangan pas tercipa ganti terpaksa ditutup sementara.